Cristiano Ronaldo akhirnya bisa membuka kran gol untuk Al-Nasar. Ronaldo mencetak 4 gol untuk Al-Nasar saat melakukan pertandingan pekan ke-16 Liga Arab Saudi pada Jumat Dinihari. Dia berhasil menjadi bintang utama kalau Al-Nasar membungkam Al-Wehda dengan skor telak 0-4 di King Abdul Aziz Stadium, Mekah. Keempat lesakan Ronaldo dibuat masing-masing pada menit 21, 40, 53, dan 61. Al-Wehda sendiri merupakan tim legenda yang sudah berumur 107 tahun. Pertandingan berjalan 21 menit ketika Ronaldo membuka keunggulan Al-Nasar. Diawali umpan terobosan Abdurrahman Gareth ke kotak penalti. Ronaldo meneruskannya dengan tembakan kaki kiri, mendatar menuju tiang jauh. Terahan tersebut spesial bagi sang superstar karena menandai golnya yang ke-500 di Liga. Masuk menit 40, Ronaldo kembali menggetarkan jala gawang Al-Wehda. Prosesnya hampir sama seperti yang pertama. Ronaldo mengirim umpan terobosan ke dalam area penalti, lalu melepaskan tendangan menyusur tanah ke tiang jauh. Pria kelahiran Madeira itu melengkapi hat-tricknya pada menit 53 via eksekusi penalti. Al-Nasar dihadiahi tendangan dari titik 12 pas, usai gelandang Al-Wehda, Walid Bekswan melakukan handball. Maju sebagai Al-Gojo, Ronaldo tanpa kesulitan menempatkan bola di sudut kiri bawah gawang. Belum puas bikin hat-trick, Ronaldo membuat gol ke-4 alias quad-trick yang dibukukan pada menit 61. Tendangan CR7 sempat di tepi skipper, tetapi dia bisa menyambar bola rebound. Ronaldo nyaris menyempurnakan kontribusinya dengan sebuah asis pada menit 89. Pemilik balon, lima balon dior itu mendapat ruang untuk mengirimkan umpan ke mulut gawang dari sisi kiri kotak penalti. Namun, sodoran bola Ronaldo gagal didorong oleh Abdul Rahman Garib hingga gol tidak tercipta. Tak ada gol lagi hingga Wasid meniupkan peluit tanda akhir pertandingan. Warga kuadrik Ronaldo, Al-Nasar kembali ke puncak klasmen, usai mengemas 37 poin dari 16 pertandingan.